Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video unboxing Jadi kita bakal unboxing sebuah helm Kali ini kita akan unboxing sebuah helm Fresh, baru, motif 2021 Sebenernya sebelumnya udah ada Tapi ini motif baru Dari negeri Apa ya Pizza Asik Yang begini-begini Spaghetti Borgonzola Parmazzano Buonasera Buonasera Itu apa ya Buonasera selamat malam Selamat malam Buonasera everybody Oke lah Tanpa berlama-lama Kita langsung unboxing helmnya Oke sorry Buonasera kok gak tau Jadi apa Buonasera Astaga Astaga Asli Buenos Noches tuh beda lagi ya Itu Portugis ya Iya itulah pokoknya lah Selamat malam lah Bonjorno Bonjorno Itu apa Tidak Bencana lah Ya itulah pokoknya lah Selamat sore Selamat malam lah oke lah dah langsung kita aduh aja gejepit nih guys helmnya kali ini kita akan unboxing sebuah helm X-Lite yang masih satu keluarga dengan Nolan yang masih satu keluarga dengan Greggs kalian tau gak sih Greggs jadi itu satu line tuh ada Greggs ada Nolan ada X-Lite gitu ya dusnya seperti biasa hijau putih ada garis merah MotoGP and SBK World Champion SBK official helmet MotoGP official helmet X-Lite ya dan yang akan kita buka kali ini adalah Nolan eh kok Nolan sorry ya kita buka akan Aduh 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 action yang akan kita buka adalah X-Lite X803 RS Ultra Carbon SBK carbon guys Ultra Carbon udah langsung kita buka aja ya guys ini udah S&I ya Wah Nih helm ya kita sisihkan dulu kepada orang yang berhak cewek-cewek dong kita lihat dulu di dalamnya dapet dark green visor jadi bukan smoke tapi dark green kalau nolan itu dapet dark green visor dapet bread deflector ini bisa kalian ganti yang dari helmnya jadi dia lebih panjang jadi nutup gini supaya gak berembun walaupun kalian udah dapet anti-fog merek pinlock dapet hang tag juga SBK official helmet ada apa ini namanya hologramnya SBK superbike VIM World World Championship terus kalian dapet ini lubrikan buat trim karet-karetnya supaya gak getas sama kalian dapet juga ini buat wing belakangnya ya jadi bisa kalian ganti sama ini wing atasnya ya apa wing belakangnya ini gue lupa pokoknya belakangnya kalian bisa ganti lah ini ya oke tanpa berlama-lama mari kita buka X803 RS Ultra Carbon yang ini yang ini kita buka ya guys kita balik dah kita balikan oh joksi itu udah ya ya udah sorry oke maafin temen gue ya dia baru nonton video itu kayaknya ya nih X-Light 803 RS ya RS itu adalah kepanjangan dari race track setup iya dong kan lupa dari pada tadi gue ngomong-ngomong racing setup ya jadi ini adalah Ultra Carbon Full Carbon terus racing setup itu udah ada wing belakangnya ini terus dia ini adalah yang helm SBK ya super bike jadi ada tulisannya SBK terus ada ini logo apa ya ini ya kayak bendera gitu terus ada garis emas terus ada ya ini motif-motif merah dan silver silvernya pun apa sih ini kayak hologram bukan hologram main serang itu apa metallic glowing metallic ya nih jadi ini sih kalau warna hitam terus warna merah warna gold warna silver jadinya agresif banget ya gak sih setuju ya jadi memang ini helm SBK karena SBK kan ya super bike jadi racing banget jadi agresif gitu maksudnya oke kenapa sih aku kayak lagi dikeroyok tiga orang guys ya jadi oke kita bahas ya nih ini kan yang ultra carbon seperti yang gue bilang ini full carbon kalian bisa lihat ya dari depan belakang ini helmnya carbon terus cuman dikasih motif-motif diatasnya sedikit jadi lebih keliatan carbonnya kan biasanya ada yang carbonnya dikit doang gitu kan ditutup grafis ini enggak ini malah grafisnya sedikit menutup si carbonnya terus ini udah dapet wingnya bisa bisa jadi ini wingnya bisa dicopot tadi kan dapet ini nih aduh gue susah mau gue lepas gak usah gue lepas ya nih replacementnya nah ini tuh bisa dipasang di belakang sini jadi ini warnanya nanti akan merah dan hitam gitu ya jadi kalau kalian yang gak terlalu suka pake kayak gini itu bisa di kalian ganti di kalian bisa ganti atasnya gitu oke nice nice jadi udah yang ini belum flat ya yang clear-nya ini belum flat jadi helm ini kalian bisa lihat inlet-nya ada satu di depan ya mouth fan terus ada di atas di dahi sama di kepala ya yang ini di clip gitu di click buka yang ini di slide tutup yang ini juga di slide juga tutup ya terus buat maksimal kalian biasanya pakenya tuh harus kayak gini karena bentuk mouth fan-nya emang dia agak ke atas gitu tapi kalau ini tuh langsung udaranya itu dibagi dua langsung ke visor sama ke muka kalian gitu jadi ini harusnya adem dan nih ventilasi atasnya kalian bisa lihat dari busanya pun udah dibolongin dan itu memang kelihatan dari luar ya jadi langsung angin tuh langsung masuk ke kepala kalian ya terus outlet-nya exhaust-nya itu ada di atas sini dan di kanan-kiri ini ya guys ini juga bolong tuh wing-nya tuh jadi emang buat udara keluar gitu terus apa lagi ya oh ini ada di kanan-kiri juga ya ini buat outlet-nya juga lalu visor-nya itu bukanya dari depan ke depan ini terus ada visor lock-nya di atas sini ya ini bisa kalian ganti udah dapet dua visor terus yang pasti ya X-Lite nolan busanya enak banget kali ini busanya warna hijau untuk yang X803 RS UC ini tuh ini tuh kayak apa ya bahannya ya kalau orang ini kayak Alcantara asik Alcantara jadi iya kan beneran bang Alcantara kan bahan-bahan gini tuh yang lembut gitu kayak microfiber gitu loh jadi dia enak banget lah pokoknya beludru velvet gitu jadi enak banget terus ini harusnya juga antibakterial warna hijau dan ada motifnya ah udahlah ini cakep sih helm asli detailnya sih detailnya tuh mamamia lezatos ya apa aja terus helm ini karena ini kan buat race ya jadi dia gak ada slot buletnya yang biasa buat speaker biasanya kan ada slot bulet tapi ini kalau gue liat sih ini agak lumayan ke dalam jadi mungkin bisa kalian pasang buat speaker speaker untuk intercom tapi gue sih prefer pakenya yang tipis ya kalau ada pilihan yang tipis karena dia gak ada slot ke dalamnya gitu terus ini size L yang gue pegang beratnya cuman 1370 aja oke guys ya terus sabar dong ini kan gue masih ngejelasin yang lain guys ya double D-ring yang pasti bodo amat ya double D-ring yang pasti karena helm balap terus udah ada emergency pull tap juga nih ada tulisannya in case of emergency pull red tap to remove cheek pad jadi ini langsung di touch gitu pak helmnya dong tapi kalian tau gak sih sebenernya fungsinya ini iya sebenernya itu kalau di copot apa sih lompas jadi gini ini kan misalnya amit-amit ya ada yang kecelakaan ya kan kecelakaan kan lu gak bisa buka maksudnya lu gak bisa menggerakkan kepalanya dengan parah kan gitu nah ini fungsinya adalah satu tarik ya bagian ini bagian cheek pad ini itu kebuka semuanya jadi kan yang ngetatkan di pipi kan nah kalau kalian tarik ini tak gitu ini bagian ini dua-duanya tuh bisa langsung copot jadi copot satu copot dua jadi udah gak ada yang bagian jadi helm tuh bisa gampang dibukanya gitu karena udah gak ada yang nahan kepala di pipi ini kan biasanya kalian pasti gitu banget kan nah ke kunci nah ini dicopot dicopot udah helm bisa kalian buka tanpa menggerakkan si kepalanya terlalu banyak gitu jadi itu fungsinya adalah dari emergency pull tap ya terus udah dapet ini juga berat apa ya chin guard supaya angin chin curtain dari tadi gue chin guard mulu chin curtain ya dapet supaya angin gak masuk ke dalam oke jadi harga harganya berapa berapa 9 jutaan aja ini adalah helm yang dipake balap oleh para rider MotoGP dan Superbike dan yang lainnya sih sebenernya maksudnya di MotoGP kelasnya terus WSBK semuanya kalau pake X803 eh kalau pake Xlight ini yang dipake X803 RS Ultra Carbon kalian dapet helm Carbon 9 jutaan aja oke terima kasih sudah menonton guys sesi unboxing X803 RS UC SBK ini ya eh jangan lupa untuk di like di comment dan di subscribe ya channel ini RC Video supaya kami bisa selalu apa sih gue disuruh enggak gue disuruh gini-gini co jangan lupa di subscribe supaya kita selalu bisa memberikan informasi informasi atau apapun enggak enak ya jadi ada unboxing ada review ada unboxing ada review ada bicara ya kan ada reaction ya macem-macem lah pokoknya kita akan memberikan kalian yang terbaik dari RC Video aduh 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 jangan lupa di share ke temen kalian videonya ya karena men-share gratis subscribe juga gratis makanya jangan lupa di subscribe oke oke segitu aja video dari kita terima kasih udah menonton kita dari RC Video tim dari RC Moto Garage Bridge Your Safety yeay tayi banget yang dua Bridge Your Safety yang satu yeay arsi Moto Garage Bridge Your Safety ciao dadah chee usi suspe selected Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton